UMG, Unrivalet Medicine God Season Bab 1691, Jejak Sakit Hati Wajah Sifeng segera menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Tapi dia tidak bisa membantahnya. Apakah dia ingin merendahkan dan mengibas-ngibaskan ekornya? Tentu saja dia mau. Terlalu ingin. Siapa yang bisa menolak daya pikat untuk mencapai terobosan, menjadi Dewa Surga yang berlapis ke sembilan? Jika Ye Yuan memberinya kesempatan untuk merendahkan dan mengibas-ngibaskan ekornya sekarang, dia pasti akan melakukannya. Tapi masalahnya, apakah Ye Yuan akan memberikannya? Tubuh Ning Ziyuan samar-samar memancarkan aura yang kuat. Itu adalah aura milik Dewa Surga-Wi Surga lapis ke sembilan. Dia, Sifeng, sangat merindukan kekuatan seperti itu. Melihat ke belakangnya lagi, sekelompok orang tua itu bersemangat dan bersemangat. Bagaimana bisa ada tanda-tanda menjadi tua dan sakit seperti lilin yang tertiup angin? Terutama Ning Chang Hai, menerobos menjadi Dewa Surga berlapis ke tujuh dalam satu pukulan, dia akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke asosiasi tetua. Keluarga Ning akan menempati tempat lain di asosiasi tetua. Signifikansi ini sangat besar. Heh, kepala keluarga sangat bijaksana. Kali ini, keluarga Ning kami benar-benar membayangi keluarga si. Petik 2 Di masa depan, keluarga Ning kami akan melakukan penawaran kepala penatua Ye Yuan tanpa sepatah katapun. Oh, kalian, lebih baik cepat dan pikirkan cara bagaimana membiarkan kepala tetua Ye Yuan tenang. Haha. Tetua klan keluarga Ning sangat senang dengan diri mereka sendiri. Penampilan itu seperti penjahat yang mabuk kesuksesan. Namun, mereka memiliki kualifikasi ini. Karena mereka tahu bahwa di masa depan, tidak ada keluarga yang bisa melampaui keluarga Ning lagi. Ye Yuan secara alami tidak akan peduli dengan keluarga lain, tapi dia sama sekali tidak akan memperlakukan keluarga lain seperti keluarga Ning. Inilah perbedaan dalam tingkat keintiman. Ning Ziyuan tertawa dan berkata, Si Feng, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Yang terbaik adalah memeras otak dan memikirkan cara memutuskan hubungan dengan Ruo Su. Ini satu-satunya harapanmu. Hahaha. Selesai berbicara, Ning Ziyuan membawa sekelompok tetua dan pergi. Alis Si Feng berkerut dan tidak bisa membantu merenung. Bukan hanya Si Feng, yang lain juga berpikir keras. Ada beberapa petunjuk dalam kata-kata Ning Ziyuan. Tiga bulan berlalu dalam sekejap. Selama tiga bulan ini, Ruo Su menderita rasa sakit karena pikirannya layu. Bahkan seluruh tubuhnya menjadi sangat layu. Meninggalkan Dewa Pemurnian Abis, Ruo Su menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Ye Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu menjadi kepala tetua? Orang tua ini akan memberitahumu apa yang disebut terlalu tinggi untuk disentuh. Petik dua. Ruo Su bahkan tidak kembali ke rumah dan langsung pergi ke keluarga Si. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa orang yang keluar menemuinya sebenarnya adalah Si Song dan bukan Si Feng. Orang yang dikirim keluarga Si adalah Si Song. Melihat Ruo Su, Si Song menggenggam tangannya dan berkata, Si Song telah melihat tetua ketiga. Petik dua. Wajah Ruo Su menunduk, dan dia berkata dengan sedih, Si Song, kamu memanggilku apa? Dari penatua kepala ke penatua kedua, dan kemudian dari penatua kedua ke penatua ketiga, ini adalah rasa sakit terbesar di hati Ruo Su, dan juga rasa malu terbesar. Si Song ini benar-benar mengusap hidungnya. Namun, Si Song berkata dengan sangat tenang, tetua ketiga, ini secara pribadi ditentukan oleh tuan kota. Ini, Si Song bukan siapa-siapa, tetua ketiga Anda sudah tinggal di Gat Refining abis selama tiga bulan. Tolong jangan mempersulit Si Song. Petik dua. Wajah Ruo Su menjadi hitam. Kata-kata Si Song membuatnya tidak bisa berkata-kata. Iya, Ye Yuan baru saja menetapkan aturan, jadi siapa yang akan membanting ujung tombak. Bukankah ini mencari pelecehan? Ruo Su berkata dengan sedih, kita sedang sendirian, jadi apa yang kamu takutkan? Bisakah dia, Ye Yuan, benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Orang tua ini keluar kali ini, aku pasti akan memainkannya sampai mati. Petik dua. Si Song mencibir di dalam hatinya tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh di permukaan, Tetua ketiga, tidak ada tembok di dunia tanpa celah. Si Song hanyalah karakter yang tidak penting. Tetua ketiga, jangan mempersulit saya lagi. Petik dua. Ruo Su sedang dalam suasana hati yang kesal dan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, lupakan. Di mana si Feng? Panggil dia untuk menemuiku. Petik dua. Si Song berkata, tetua ketiga benar-benar datang sebelum waktunya. Patriark dia baru-baru ini mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak disengaja dan baru saja memasuki pengasingan beberapa hari yang lalu. Dia sepertinya tidak akan keluar dalam waktu dekat. Petik dua. Saat Ruo Su mendengar, dia berkata dengan sangat marah, Apa? Pada saat ini, dia benar-benar mengasingkan diri. Mungkinkah dia ingin melihat kotoran dan kencing Ye Yuan di kepala keluarga Si? Sialan ini. Petik dua. Ruo Su memiliki penampilan yang sangat marah karena kecewa. Jelas, dia sangat marah. Tidak akan mundur lebih awal atau lebih lambat, dia hanya harus memasuki pengasingan tertutup pada saat di mana Ruo Su keluar dari Gat Refining Abyss. Jika sebelumnya, Si Song secara alami tidak akan memiliki masalah dengan itu. Tapi sekarang, dia sangat tidak bahagia di hatinya. Apakah Ruo Su ini benar-benar menganggap keluarga Si sebagai anjingnya? Si Song berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika penatua ketiga memiliki sesuatu, silakan datang lagi di lain hari. Petik dua. Ekspresi wajah Ruo Su sangat jelek, membuat Si Song tatapan tajam. Dia lalu pergi. Setelah Ruo Su pergi, sosok Si Feng perlahan keluar. Si Song berkata dengan ekspresi marah, Patriark, Fogitua ini benar-benar menganggap keluarga Si kita sebagai anjing yang dibesarkan olehnya. Apakah dia berpikir bahwa elang langit saat ini masih elang surgawi tiga bulan lalu? Jika saya harus mengatakannya, kita mungkin juga langsung kehilangan semua kesopanan dengannya. Petik dua. Si Feng berkata dengan dingin, Apa menurutmu dengan kehilangan semua kesopanan? Kepala tetua akan bisa menerima kita. Air berlumpur kita terlalu dalam. Sai, sekarang, keluarga Si kita hanya bisa menyelipkan ekor di antara kaki kita dan berperilaku. Kami tidak bisa memprovokasi siapapun. Satu langkah salah dan itu kutukan abadi. Petik dua. Ekspresi Si Song berubah dan dia berkata dengan terkejut, Patriark, itu tidak akan terlalu serius, kan? Si Feng meliriknya dan berkata, Ini akan menjadi lebih serius dari yang kamu pikirkan. Berarti kepala tetua sudah melampaui Anda dan pemahaman saya. Selama dia mau, dia dapat mendukung keluarga lain seperti keluarga Ning kapan saja. Pada saat itu, itu bukan situasi di mana keluarga Si dan keluarga Ning memperebutkan hegemoni lagi. Keberadaan keluarga Si juga akan dapat diabaikan. Apakah menurutmu ini serius atau tidak? Petik dua. Hati Si Song bergetar hebat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa keluarga Si Mulia di permukaan sekarang, tetapi sebenarnya, itu sudah dalam krisis yang dalam. Selanjutnya, apa yang dikatakan Si Feng tidak membesar-besarkan hal-hal untuk membuat alarm. Dalam dua bulan yang singkat, sudah ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Rilem tingkat menengah yang menerobos kota. Ketika orang lain menerobos dan Anda masih berbaris di tempat, maka Anda akan tersingkir cepat atau lambat. Saat ini, bukan hanya tetua menara bela diri. Bahkan para tetua menara pil itu juga tidak bisa duduk diam lagi. Apakah para tetua menara pil tidak perlu menerobos? Mereka juga ingin menerobos. Tetapi mereka sendiri tidak dapat memperbaiki pil obat yang mampu menembus sama sekali. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa tetapi Ye Yuan bisa. Maukah kamu memohon padaku? Apakah Anda mengakui saya sebagai kepala tetua? Dalam tiga bulan, langit kota Kekaisaran Langit Surgawi sudah benar-benar berubah. Setelah ditolak di pintu beberapa kali berturut-turut, Ruosu akhirnya menemukan ada sesuatu yang salah. Orang-orang ini sepertinya telah mendiskusikannya. Itu adalah pengasingan tertutup atau sibuk. Seolah-olah dia menjadi wabah, dan semua orang menjauh darinya. Ketika menderita siksaan di Gat Refining Abyss, dia sudah memikirkan tindakan balasan dan bersiap untuk keluar dan keluar semua. Tetapi setelah dia keluar, Ruosu tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah menjadi seorang penyendiri. Perut penuh dengan metode, tetapi dia tidak dapat menggunakan satupun. Akhirnya, Ruosu datang untuk mencari murid yang dia banggakan, Song Qiang. Setelah bertanya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Hati Ruosu bergetar hebat. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Yeyuan, yang baru saja menerobos, kekuatan alcemi daunnya sebenarnya sudah sangat mengerikan. Bab 1692 banding 1692. Die Manor, ledakan tawa datang dari dalam ola. Hahaha, benar-benar menyegarkan. Orang tua ini bertengkar dengan Ruosu itu selama bertahun-tahun dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Anda hanya menggunakan tiga bulan, dan Anda membersihkannya dengan benar, kata Colt Viter sambil tertawa lebar. Zengki juga tersenyum dan berkata, Tua itu, aku juga sudah muak dengannya ketika aku menjadi kepala sesepuh Menara Beladiri beberapa tahun ini. Sekarang, semuanya terasa lebih baik. Petik 2. Menara Beladiri berada di bawah kendali Menara Pil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapapun yang datang juga tidak dapat mengubah situasi ini. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Colt Viter atau Zengki menjadi kepala tetua, hasilnya tetap sama. Bahkan jika kekuatan mereka lebih kuat dari Ruosu. Waktu tiga bulan berlalu, Ruosu keluar dari Gat Refining abis tetapi menemukan bahwa semuanya telah berubah. Seluruh kota kekaisaran Surgawi Elang tidak mau menerima dia. Bahkan para tetua Menara Pil yang memandangnya untuk mendapatkan instruksi di masa lalu juga semua terjun ke Kam Yeyuan. Menggunakan kata-kata Ruosu untuk diucapkan, ini akan menjilat sepatu Bot Bao Yeyuan. Namun, semua orang dengan senang hati menanggung kesulitan itu. Colt Viter mereka bertiga hanya bersujud kagum pada Yeyuan. Yeyuan jelas berbeda dari mereka, para fanatik seni bela diri dan alkimia ini. Sarananya muncul dalam arus yang tak berujung. Memberikan pukulan, memberikan kencan yang manis. Lakukan pukulan lain, berikan kencan manis lagi. Dia tidak menjauhkan orang-orang ribuan mil jauhnya dan tidak membawa Anda masuk juga, hanya membiarkan Anda menunggu di pintu masuk. Para penatua dan diaken ini mematuhi dan melakukan apapun yang dikatakan Yeyuan sekarang. Yeyuan berkata ke timur, mereka benar-benar tidak berani menuju ke barat. Metode permainan politik, Yeyuan memainkannya dengan sempurna. Bulu dingin mereka semua juga tercengang dengan keheranan menyaksikan beberapa hari ini. Apakah anak ini benar-benar baru berumur beberapa ratus tahun? Ini hanyalah iblis tua yang licik. Yeyuan tersenyum dan berkata, Ruosu keinginan orang ini untuk kekuasaan terlalu kuat. Orang seperti ini memegang kekuasaan, gesekan internal akan terlalu banyak. Saya tidak mau ikut dalam perjuangan seperti ini. Tapi karena aku berjanji pada tuan kota, aku secara alami harus melakukannya dengan baik. Petik 2. Suanyu menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Saat ini, menara pil telah berada di jalur yang benar di bawah manajemen Anda. Anda menangani urusan dengan adil, tidak menunjukkan keberpihakan di kedua sisi. Meski waktunya singkat, kamu sudah memenangkan hati banyak orang. Petik 2. Coldfeater juga menganggup dan berkata, kamu, nak, memang memiliki beberapa keterampilan, jauh lebih mampu daripada beberapa dari kami orang tua. Sekarang, terlepas dari apakah Pil Tower atau Martial Tower, mereka diyakinkan oleh Anda, kepala penatua Yeyuan. Hahaha, bagus sekali, orang tua ini juga akan pensiun setelah membuat tanda saya. Petik 2. Yeyuan sebagai ketua penatua tidak menunjuk orang atas dasar favoritisme. Beberapa hari yang lalu, seseorang angkuk karena dianugerahkan bantuan dan bahkan dihukum dengan kejam oleh Yeyuan. Sejak saat itu, prestisi Yeyuan juga benar-benar mapan. Kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini bisa dikatakan sangat bersatu menjadi satu. Yeyuan memandang Coldfeater dan berkata, Brother Coldfeater, bertahun-tahun telah berlalu. Anda masih belum menyentuh ambang itu. Petik 2. Coldfeater tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Setengah langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Petik 2. Meskipun Coldfeater disebut keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, ingin menerobos ke alam dewa surgawi, itu masih agak di luar jangkauannya juga. Beberapa ratus tahun ini, meskipun wilayahnya melonjak dengan liar, fondasinya juga sepenuhnya digunakan selama beberapa ratus tahun ini. Alam dewa surgawi tidak dapat dihancurkan hanya berdasarkan fondasi seseorang. Yeyuan tersenyum dan berkata, Katakan itu sulit, itu juga sulit. Katakan itu tidak sulit, itu juga tidak sulit. Petik 2. Satu kalimat membuat tubuh Zhengqi dan Coldfeater gemetar pada saat bersamaan. Kata-kata Yeyuan memiliki makna tersembunyi. Suanyu yang berada di samping sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, Yeyuan, apakah kamu, apakah kamu, sudah bisa memperbaiki pil void giyok tertinggi? Pil void jade tertinggi, ini, Yeyuan, itu tidak nyata, kan? Seluruh tubuh Coldfeater bergetar hebat, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Peringkat 3 memiliki fasun universe pil, sedangkan peringkat 4 memiliki pil void jade tertinggi. Pil obat ini secara alami digunakan untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam dewa surgawi. Kecuali, seperti bagaimana Dewa Alkimia Bintang 3 tidak dapat memurnikan pil alam semesta fasun, karena Dewa Alkimia Bintang 4 ingin menyempurnakan pil void batu giyok tertinggi, itu hanya pembicaraan bodoh. Ke kota Kekaisaran Surgawi Elang, Tidak ada yang pernah berpikir untuk pergi dan memperbaiki pil obat ini juga. Karenanya, ketika Suanyu mengucapkan nama ini, Coldfeater dua orang teraba dengan semangat. Yeyuan tersenyum dan berkata, Untuk saat ini, ini masih terlalu dini. Tapi, hari ini juga seharusnya tidak jauh. Petik 2 Setelah menerobos ke alam pusaran surgawi, sebagian besar upaya Yeyuan ditempatkan pada penelitian Alkimia Dao. Baginya untuk dapat memperbaiki pil pemisah ruang tenghai, pil obat dengan tingkat kesulitan tinggi begitu cepat, ini secara alami tidak dapat dipisahkan dari kerja kerasnya juga. Kecuali, pil surgawi peringkat 4 memang merupakan titik balik yang sangat besar. Kesulitan pemurnian adalah Dewa yang tahu berapa kali lebih sulit daripada peringkat 3 pil surgawi. Bahkan jika itu adalah Yeyuan, ingin memperbaiki level 9 tingkat kesulitan 4 pil surgawi dalam waktu singkat, itu masih agak di luar kekuatannya. Namun, meskipun kata-kata Yeyuan diucapkan dengan acuh tak acuh, di telinga beberapa orang lainnya, itu mirip dengan baut tiba-tiba. Suan Yu tersenyum pahit dan berkata, kamu anak nakal, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang kamu. Orang tua ini mempelajari Alchemy Dao selama 100 ribu tahun, tetapi saya bahkan belum menyentuh batas kesulitan level 8. Anda baru saja menerobos selama beberapa dekade dan hampir bisa menyempurnakan pil void diok tertinggi. Jika kulit orang tua ini sedikit lebih tipis, kepalaku akan terbentur dan mati. Petik 2 Ketika beberapa orang mendengar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Meski menggoda, bakat alkimia Yeyuan memang membuat mereka terlihat tergerak. Hanya saja, beberapa obat utama yang dibutuhkan oleh Supreme Jade Void Pill semuanya sangat sulit didapat dari harta karun. Kota kekaisaran surgawi elang kita sepertinya tidak memiliki jangkauan yang lengkap, kan? Kolt Viter tiba-tiba berkata, Seorang ibu rumah tangga yang pandai tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Bahkan jika Yeyuan memiliki kemampuan untuk memurnikan pil, tanpa obat roh, dia tetap tidak punya cara. Yeyuan tersenyum dan berkata, Kalian tenanglah tentang ini. Dalam perjalanan keluar ini, Ye ini mengumpulkan beberapa obat roh yang berharga. Mengabaikan hal-hal lain, membantu Anda berdua melakukan terobosan bukanlah masalah besar. Petik 2 Saat dua orang Kolt Viter mendengar, mereka sangat gembira di hati mereka. Kolt Viter berkata, Yeyuan, jika orang tua ini dapat menerobos ke alam dewa surgawi, kehidupan lama ini akan dianggap dijual kepadamu. Zengki tersenyum pahit dan berkata, Grandmaster, hidup saya telah diselamatkan olehnya sejak awal. Kasih karunia ini sulit untuk dibayar kembali bahkan dengan 10 ribu kematian. Petik 2 Beberapa orang saat ini sedang berbicara ketika lapisan riak muncul di angkasa. Dua sosok perlahan keluar, mereka adalah Tuan Kota Zuo Suji dan He Chong. Menghormati Tuan Kota, menghormati Grand Elder, Kolt Viter dan yang lainnya buru-buru pergi untuk memberi hormat. Ekspresi Zuo Suji agak jelek saat dia berkata dengan suara serius, semua duduk. Tuan Kota ini punya sesuatu untuk diceritakan pada kalian semua. Petik 2 Melihat penampilan Zuo Suji, Kolt Viter dan seluruh hati mereka tanpa sadar berdebar. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Zuo Suji mengulurkan tangannya, pedang emas kecil tergantung di telapak tangannya. Token Pedang Emas Ini, ini adalah token Pedang Emas Kota Kekaisaran Perdamaian. Mereka akan mengaktifkan pakta pedang emas. Ekspresi Zengki berubah drastis saat dia berkata. Zuo Suji menganggup dan berkata, kursi ini baru saja menerima token Pedang Emas Kota Kekaisaran Perdamaian. Mereka telah sepakat untuk meluncurkan pakta pedang emas 10 tahun kemudian. Sepertinya kali ini, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Petik 2 Wajah beberapa orang bulu dingin seketika menjadi sangat jelek. Mereka, mereka terlalu jauh menindas orang lain. Kolt Viter mengertakkan gigi dan berkata, Kota Kekaisaran Perdamaian Tertinggi, di antara kita kota-kota Kekaisaran Tingkat Rendah, kekuatan mereka sangat kuat. Mengaktifkan pakta pedang emas, siapa yang bisa menghentikan mereka? Zengki berkata dengan penuh kepahitan. Zuo Suji menghela nafas dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, Kota Kekaisaran Perdamaian yang terbesar mengincarmu kali ini. Mengapa tidak, Anda meninggalkan Heavenly Eagle dulu dan menghindari pusat perhatian untuk saat ini? Petik 2 Bab 1693 banding 1693 Mereka datang untuk Origin Magnetic Divine Mountain. Ye Yuan tidak mengungkapkan perubahan wajah yang terlihat, tampak sangat tenang. Dia tidak mengerti apa itu pakta pedang emas. Tapi Kota Kekaisaran Perdamaian Utmos memprovokasi mereka berkali-kali. Terlepas dari Origin Magnetic Divine Mountain, kemungkinan besar tidak ada kemungkinan lain. Zuo Suji menganggup dan berkata, mereka mengaktifkan pakta pedang emas dan menyebutkan bahwa mereka ingin kami menyerahkan gunung asli Magnetic Divine. Jika bukan karena gunung asli Magnetic Surgawi, Kota Kekaisaran Kedamaian Tertinggi juga tidak akan mengalami masalah besar seperti itu. Petik 2 Bahkan di bawah Komando Kaisar Surgawi yang sama, hubungan antara kota-kota Kekaisaran juga tidak terlalu harmonis. Kota Kekaisaran berbeda dengan ibu kota. Karena hubungan geografis, kota-kota Kekaisaran sangat berjauhan. Juga tidak mungkin ibu kota Kekaisaran dapat mengendalikan setiap kota Kekaisaran. Oleh karena itu, kota Kekaisaran setingkat ini sebenarnya relatif mandiri. Oleh karena itu, sering terjadi gesekan antar kota Kekaisaran, dan itu juga sangat normal. Bahkan jika ada alasan yang sah, tidak ada insiden satu kota Kekaisaran menghancurkan kota lain dalam situasi normal. Kota Kekaisaran setara dengan negara pengikut dunia fana. Dan satu kota Kekaisaran yang bergerak melawan kota Kekaisaran lain perlu mengeluarkan token pedang emas ke pihak lain. Fakta pedang emas yang diaktifkan oleh kota Kekaisaran perdamaian terbaik adalah mode pertama dari token pedang emas. Itu dianggap relatif lembut. Ini adalah pertikaian langsung antara eselon atas kedua belah pihak. Yang kalah harus menyerahkan barang yang diminta pihak lain dengan kedua tangannya. Dan mode kedua adalah langsung menghancurkan pedang emas ini. Kemudian itu adalah situasi yang tidak dapat didamaikan sampai mati bagi kedua belah pihak. Dua kota Kekaisaran akan dilanda perang. Ye Yuan mendapatkan item yang jelas dari pakta pedang emas ini dan bertanya kepada Zuo Suji, Tuan Kota, penguasa kota-kota Kekaisaran perdamaian yang terbaik itu, saya tidak tahu apakah Anda tandingannya. Apakah kamu? Mata Zuo Suji sedikit menyipit, sangat terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah arti dalam kata-kata Ye Yuan adalah benar-benar memiliki perjuangan hidup dan mati dengan Kota Kekaisaran perdamaian teratas? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda tidak bersedia, tetapi Kota Kekaisaran perdamaian yang utmos kuat dan merupakan Kota Kekaisaran menengah atas yang kuat di antara 10 Kota Saltridge kita. Kota Kekaisaran langit surgawi kita tidak memiliki cara untuk bersaing. Adapun Kiao Anshan itu, meskipun dia sama denganku, keduanya adalah Dewa Surgawi Lapis Kedua, dia. Sudah menjadi Dewa Surgawi Lapis Kedua Puncak. Aku bukan tandingannya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Lalu jika, aku meminjamkan asal Magnetic Divine Mountain. Seluruh tubuh Zuo Suji gemetar dan dia berkata dengan agak bersemangat, Jika saya memiliki origin Magnetic Divine Mountain, saya memiliki setidaknya 70% jaminan untuk mengalahkannya. Namun, dia segera menjadi sedih dan melanjutkan, tidak ada gunanya. Kedamaian terbesar memiliki empat Dewa Surgawi yang agung. Meskipun tiga dari mereka adalah Dewa Surgawi Surga Lapis Pertama, He Chong sendiri bukanlah tandingan. Petik 2 Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, sebuah bukit hitam kecil muncul. Tuan Kota, bukan karena Ye Yuan pelit. Tapi Gunung Dewa Magnetic Asal ini masih sangat berguna bagi Ye Yuan. Jika tidak, bahkan memberi kepada Anda tidak masalah. Dalam 10 tahun ini, Gunung Dewa Magnetic Asal akan berada di bawah kendali Tuan Kota. Saya berharap Tuan Kota menggunakannya untuk memenangkan kemenangan dengan pengibaran bendera. Petik 2 Selesai berbicara, telapak tangan Ye Yuan mendorong, Gunung Asli Magnetic Divine mendarat di tangan Zuo Suji. Kejutan Zuo Suji sama sekali tidak signifikan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat murah hati, untuk bersedia meminjamkan Gunung Asli Magnetic Surgawi untuk dia gunakan. Sebelum menunggunya mengatasi keterkejutannya, Ye Yuan mengeluarkan tali berwarna kuning tua lainnya. Tatapan Zuo Suji dan He Chong berubah menjadi niat dan mereka berteriak, tali pengikat abadi. Ye Yuan melemparkan tali pengikat abadi ke He Chong dan berkata sambil tersenyum, Penatua Agung, tali pengikat abadi ini tidak berguna bagi Ye ini, berikan itu kepadamu. Petik 2 Pada saat ini, seluruh orang He Chong linglung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki harta mistik Dewa Surgawi suatu hari nanti. Ini adalah harta mistik Dewa Surgawi. Ye Yuan memberikannya begitu saja. Ini, apakah ini, sungguh, diberikan kepadaku. He Chong masih terlihat tidak percaya sampai sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah ini masih palsu? Pinjamkan aku kantong empedu dan aku juga tidak akan berani bercanda dengan Grand Elder. Petik 2 Melihat mata Ye Yuan, He Chong yakin bahwa dia tidak bercanda dengannya. He Chong menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Ye Yuan, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sok lagi. Ye Yuan, jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan jika Grand Elder tidak mengatakannya, Ye Yuan harus meminta bantuan kalian berdua juga. Petik 2 Zuo Suji dan He Chong saling pandang, keduanya melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Sepertinya Ye Yuan sudah lama memiliki rencana dalam pikirannya. Ye Yuan berkata, dalam 10 tahun ini, kalian berdua tolong kumpulkan lebih banyak obat roh peringkat 4 kembali, lebih banyak lebih baik. Adapun pakta pedang emas, kalian berdua bisa yakin. Mereka tidak akan segera sombong. Petik 2 Zuo Suji dan He Chong tiba-tiba merasa bahwa dunia ini bukan milik mereka. Mereka datang untuk mendesak Ye Yuan pergi, tapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan punya satu kata untuk mereka, bertarung. Bisakah Dewa Surga Lapis pertama mendikte pergulatan antara alam Dewa Surgawi ini? Berpikir tentang itu, kedua orang itu merasa itu tidak terbayangkan. Suan Yu agak khawatir saat dia berkata, Ye Yuan, hanya ada 10 tahun lagi. Apakah Anda, memiliki keyakinan dalam menyempurnakan pil void biok tertinggi dalam 10 tahun? Petik 2 Apa, pil pembuangan biok tertinggi? Petik 2 Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi, reaksi Zuo Suji dan He Chong tidak berbeda dari Cold Feetor dan yang lainnya sebelumnya. Pil void biok tertinggi, istilah ini, terlalu jauh dari mereka. Pada saat ini, keduanya akhirnya mengerti di mana kepercayaan Ye Yuan berada. Ye Yuan berkata, Aku juga tidak tahu, tapi aku akan memberikan yang terbaik. Secara keseluruhan, berlari bukanlah solusi. Mengaktifkan token pedang emas kali ini, mereka jelas datang untuk kita. Bahkan jika saya benar-benar pergi, mereka mungkin tidak akan membiarkan kota Kekaisaran Langit Surgawi pergi dengan mudah. Petik 2 Setelah mengatakan ini, ekspresi Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata, karena mereka berani mengulurkan tangan, maka mereka harus bersiap untuk digigit. Ye Yuan secara alami tidak mau pergi. Saat ini, hampir 400 tahun telah berlalu. Masih ada sekitar 100 tahun sampai perjanjian 500 tahun itu. Pergi saat ini, jika dia merindukan Li Er dan mereka semua, akan ada banyak liku-liku lagi. Ye Yuan sudah lama membuat keputusan di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka bertempurlah. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan membiarkan seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi menjadi kuat. Di Kota Kekaisaran Perdamaian Terbaik, pandangan Kiao Anshan menyapu kelompok pembangkit tenaga listrik di bawah dan berkata dengan dingin, kali ini, kita harus mendapatkan gunung asli Magnetic Divine. Jika orang-orang Heavenly Eagle Imperial City kebal terhadap alasan, maka bunuh tanpa ampun. Petik 2 Wen Yilin berkata, anak yang bernama Ye Yuan ini telah lolos dari beberapa bencana berkali-kali. Kali ini, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia pergi. Petik 2 Kiao Anshan berkata, tenang, tempat duduk ini sudah memasang jaring yang mencakup semuanya, menunggu dia untuk melarikan diri. Zuo Suji si pengecut itu, setelah menerima token pedang emas, dia pasti akan membiarkan Ye Yuan kabur. Petik 2 Wen Yilin mengacungkan jempol dan memuji, tuan kota benar-benar memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin. Berandal bernama Ye Yuan ini benar-benar lelah hidup, untuk benar-benar berani memprovokasi singa di sarangnya. Tidak hanya dia membunuh Gao Yuan, dia bahkan merampas gunung asli Magnetic Divine dan tali pengikat abadi. Jika dia tidak mati, akan sulit bagi lelaki tua ini untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2 Kiao Anshan tersenyum dan berkata, tenang, dia pasti sudah mati kali ini. Juga, Anda meminta Yang Fan untuk bersiap dengan baik. Kali ini, biarkan dia secara pribadi membalas Gao Yuan. Petik 2 Bab 1694 banding 1694 Kiao Anshan tidak pernah bermimpi bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi, yang hanya memiliki dua pembangkit tenaga dewa surgawi, benar-benar berani bertempur dengannya. Setelah menjaga dengan getir selama 10 tahun, setiap jalur komunikasi penting dari Heavenly Eagle tidak menghasilkan apa-apa, membuat Kiao Anshan sangat tertekan. Orang harus tahu, dia membayar harga yang mahal untuk menutup kota Kekaisaran Langit Surgawi. Bagaimanapun, dia, pembangkit tenaga listrik dari kota Kekaisaran Perdamaian Utmos, tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menutupi kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tapi hasil akhirnya sia-sia 10 tahun. Tuan Kota, hari pakta pedang emas semakin dekat dan dekat. Zuo Suji orang itu tidak akan benar-benar ingin bertarung sampai akhir yang pahit dengan kita, kan? Wen Yilin bertanya dengan agak cemas. Kiao Anshan merasa seperti jantungnya meneteskan darah. Mendengar itu, dia berkata dengan suara dingin, karena Zuo Suji sendiri ingin mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhi keinginannya. Kali ini, kita akan melenyapkan kota Kekaisaran Langit Surgawi saat kita melakukannya, mengubahnya menjadi boneka kita. Wen Yilin menganggup dan berkata, ini mereka yang mendekati kematian, maka kita tidak bisa disalahkan. Di antara kota-kota Kekaisaran, jika itu bukan pilihan terakhir, mereka tidak akan memusnahkan pihak lain. Membunuh seribu musuh, kehilangan 800 musuh Anda sendiri. Meskipun kekuatan Kiao Anshan kuat, jika dia benar-benar ingin membunuh Zuo Suji, dia akan membayar harga yang mahal juga. Yang benar-benar lemah telah lama di Basmi. Sekarang, mereka yang mampu bertahan jelas semuanya bukan orang lemah. Kota Kekaisaran Langit Surgawi relatif lebih lemah. Dan Zuo Suji adalah jarum penstabil laut dari kota Surgawi Elang Imperial. Tapi situasinya kali ini agak berbeda. Kiao Anshan akhirnya tidak bisa menahan lagi. Selama kursi ini memurnikan gunung asli magnetik Surgawi, aku akan mampu menerobos menjadi dewa Surgawi lapis ketiga. Pada saat itu, kota Kekaisaran Perdamaian terbaik kita akan cukup untuk menempati peringkat 3 teratas di antara 10 kota Southridge. Oleh karena itu, bahkan dengan risiko cedera parah, kali ini kita harus mendapatkan gunung dewa magnetik asal juga. Kiao Anshan berkata dengan suara serius. Pada hari ini, awan dan angin di atas kota Kekaisaran Langit Surgawi tiba-tiba berubah tidak menentu. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik melangkahi udara. Keributan yang diciptakan sangat mencengangkan. Wajah pembangkit tenaga listrik di kota semuanya berubah secara drastis. Mereka tahu bahwa saat kehidupan dan kematian kota Kerajaan Surgawi Elang telah tiba. Menerima token pedang emas, itu harus diumumkan ke seluruh kota. Semua orang di Kota Kekaisaran Surgawi Elang sudah lama tahu bahwa Kota Kekaisaran Perdamaian terbaik akan mengaktifkan pakta pedang emas. Pusat kekuatan Heavenly Eagle Imperial City semuanya memandang ke langit. Line-up yang kuat itu hampir membuat mereka putus asa. Empat pembangkit tenaga dewa Surgawi yang hebat. Ini, akhirnya datang. Petik 2. Bertanya-tanya apakah Heavenly Eagle dapat melewati krisis kali ini atau tidak. Bertarung dua lawan empat, ini, aku benar-benar tidak bisa melihat harapan. Mendesah. Tindakan Utmosis Imperial City terlalu cepat. Jika memberi kepala Penatua Yeyuan lebih banyak waktu, mungkin itu bukan situasi hari ini. Petik 2. Dalam sepuluh tahun ini, semua orang di Kota Kekaisaran Langit Surgawi merasakan bahayanya. Tapi ini juga sepuluh tahun Kota Kekaisaran Langit Surgawi yang paling bersatu. Berbagai keluarga besar melepaskan gesekan internal, lebih berupaya untuk berkultivasi. Di bawah katalis pil obat Yeyuan, Kota Kekaisaran Langit Surgawi melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Saat ini, di kota, hanya Dewa Surgawi yang berlapis sembilan sebanyak tiga orang. Kecuali, Dewa-Dewa Surgawi berlapis sembilan sama sekali tidak berguna untuk pertempuran di tingkat Dewa Surgawi. Di depan pembangkit tenaga Dewa Surgawi, lupakan tentang Dewa Surgawi yang berlapis sembilan, bahkan Dewa Surgawi setengah langka adalah makhluk seperti semut. Zuo Suji, keluarlah untuk kursi ini. Suara gemuruh langsung bergema di seluruh kota. Teriakan Kiao Anshan, keributan itu sangat mengejutkan. Dia sengaja mendemonstrasikan kekuatannya, membuat kagum pembangkit tenaga listrik di kota. Pada saat ini, dua sosok tiba tinggi di udara. Mereka tepatnya adalah Zuo Suji dan He Chong. Zuo Suji memandang Kiao Anshan dan berkata dengan dingin, Kiao Anshan, waktunya belum tiba. Tuan Inspektur juga belum datang. Memamerkan kehebatan Anda seperti ini, apakah Anda benar-benar menindas bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi saya tidak memiliki siapapun? Petik 2 Kiao Anshan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, Zuo Suji, token pedang emas telah dikeluarkan. Kami secara alami membalas keluhan jika ada, membalas dendam jika ada dendam. Tuan Inspektur belum datang, jadi mari kita selesaikan skor sebelumnya. Petik 2 Mata Zuo Suji sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, masalah apa yang ingin kamu bangkitkan lagi? Pada saat ini, sosok di sisi utmospis keluar dari barisan dan berkata dengan suara marah, ini aku. Permusuhan membunuh tuanku tidak bisa didamaikan. Terakhir kali, Tuan Kota berada dalam pengasingan tertutup. Begitulah cara Anda menghentikannya dengan paksa. Kali ini, saya harus membalas dendam untuk guru. Cepat dan biarkan pria Zengqi itu keluar untuk mati. Petik 2 Orang ini tidak lain adalah murid Gao Yuan, Yang Fan. Pembangkit listrik Dewa Surgawi Wen Yilin adalah guru Gao Yuan, sedangkan Gao Yuan adalah guru Yang Fan ini. Ngomong-ngomong, Wen Yilin dan Kolt Viter dianggap orang dari generasi yang sama. Bakat Yang Fan ini jelas terbatas. Sampai saat ini, dia hanyalah Dewa Langit berlapis ke delapan, jauh lebih buruk dari Zengqi. Jika bukan karena mengetahui bahwa esensi Zengqi hilang, bahkan dengan meminjamkan Yang Fan beberapa kali, dia juga tidak akan berani datang untuk menantang Zengqi. Namun, setelah Zengqi pulih, dia jarang menunjukkan wajah. Oleh karena itu, kota kekaisaran perdamaian tertinggi pihak itu tidak tahu bahwa Zengqi sebenarnya sudah lama naik level. Sikap ini terlalu menyilaukan. Saat ini, di mata semua orang, Yang Fan ini seperti badut pelompat. Jelas, seseorang yang menindas orang baik dan takut pada orang jahat, namun, masih ingin melakukan balas dendam untuk tuannya. Menggertak siapa? Orang harus tahu, saat itu, ketika Zengqi pergi untuk membalas dendam, dia pergi ke kota kekaisaran perdamaian yang terbesar sendirian. Zuo Suji tidak mengetahuinya sebelumnya. Ketika dia tahu, dia segera bergegas ke kota kekaisaran perdamaian terbaik, baru kemudian menyelamatkan Zuo Suji yang terluka parah yang sedang sekarat. Tapi Yang Fan ini, itu adalah Wen Yilin yang menuntunnya. Dengan Wen Yilin di sekitar, mungkinkah kota kekaisaran langit surgawi benar-benar berani melakukan apapun padanya. Terus dan terus tentang balas dendam, itu benar-benar terlalu palsu. Terus terang, itu bullying bahwa dia terluka. Pertempuran besar akan segera dimulai, membuat badut pelompat keluar membuat pembangkit tenaga listrik di sisi Heavenly Eagle sedikit rileks. Zuo Suji berniat mengacaukan Kiao Anshan. Seketika, alisnya sedikit berkerut dan dia berkata, Yang Fan, kamu melecehkan dengan permintaan yang tidak masuk akal. Terakhir kali, Zengqi sudah dipukuli hingga terluka parah oleh Anda. Apa yang masih kamu inginkan? Petik 2 Yang Fan mencibir dan berkata, Zengqi orang ini ingin menyakiti guru berkali-kali. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Huh, tidak membunuhnya, aku tidak layak sebagai laki-laki. Petik 2 Zuo Suji mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya dengan anggun, dan berkata, Zengqi saat ini dalam pengasingan tertutup dan tidak nyaman untuk menerima tantangan. Pada saat ini, Kiao Anshan berkata sambil tersenyum lebar, Zuo Suji, saat itu, Zengqi datang menemui Gao Yuan untuk membalas dendam, kursi ini tidak menghentikannya. Ada apa dengan kesepakatanmu sekarang? Yang Fan dan Zengqi adalah generasi yang sama dan dapat dikatakan memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Permusuhan seperti ini, bagaimana kita bisa campur tangan? Jika Anda tidak membiarkan dia keluar, maka kursi ini akan mengambil tindakan dan menghancurkan manornya terlebih dahulu sebelum berbicara. Bahkan jika Tuan Inspektur datang, dia juga tidak akan banyak bicara. Petik 2 Zuo Suji merasa senang di dalam hatinya, tetapi dia memiliki kemarahan di wajahnya saat dia berkata, Kiao Anshan, kamu tidak mendorong orang terlalu jauh. Kiao Anshan tersenyum dan berkata, hutang darah dibayar dengan darah, bagaimana ini disebut mendorong orang terlalu jauh? Ekspresi Zuo Suji berubah beberapa kali dan dia berteriak ke kota di bawah, kirim orang. Pergi dan undang ketua-tetua Zengqi ke sini. Petik 2 Iya, Tuan Kota, seorang diaken menerima perintah dan pergi. Sebenarnya, Zengqi benar-benar dalam pengasingan tertutup. Bahkan Zuo Suji juga tidak mengetahui situasinya saat ini. Suasana hatinya saat ini juga berantakan. Sukses atau gagal juga terletak dalam kejadian yang satu ini. Jika Zengqi tidak dapat menerobos ke alam dewa Surgawi, maka Kota Kekaisaran Langit Surgawi benar-benar akan binasa kali ini. Bab 1695 tidak ada tempat untuk menaruh wajah. Undang ke sini. Hahaha. Dalam pandangan saya, itu harus dibawa-bawa. Yang Fan tertawa keras saat dia berkata dengan tatapan mengejek. Gelombang tawa keras terdengar di sisi utmospis. Mereka semua tahu itu karena Zengqi menggunakan kreis swat Evanescen. Dia kehilangan terlalu banyak esensi dan sudah tidak lama lagi untuk dunia. Sekarang, dia pasti dalam keadaan setengah mati. Sampah seperti ini, masih harus pergi dan mengundangnya. Yang Fan tampak lebih puas. Perasaan menginjak wajah Zengqi benar-benar luar biasa. Dia dan Gao Yuan tidak bisa dikatakan sangat dekat di masa lalu. Dengan kepribadian Gao Yuan, bagaimana mungkin dia bisa tenggelam di ibu kota pada muridnya sendiri tanpa menahan apapun. Namun, potensi Yang Fan kurang adalah fakta. Dia selalu dihukum karena ini juga. Sebagai seseorang di generasi yang sama, Zengqi dihormati sebagai kepala tetua Heavenly Eagle Imperial City, tetapi dia hanya seorang tetua kecil. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Karenanya, membalas dendam untuk tuannya hanyalah kedok. Dia ingin meminjam ini untuk melampiaskan ketidakpuasan dan kebencian di hatinya. Yang Fan mengerti bahwa membuatnya mengambil tindakan hanya untuk menemukan alasan yang tidak bisa ditolak oleh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tapi lalu kenapa? Karena tertahan terlalu lama, dia harus melepaskannya. Oleh karena itu, Yang Fan seperti badut pelompat, berbicara omong kosong di sana, kata-katanya sangat menghina Zengqi. Hei, Zengqi, kura-kura pengecut ini, kenapa kamu belum keluar? Saya katakan, kota Imperial Heavenly Eagle Anda tidak akan sengaja melindunginya, bukan? Karena dia sudah sekarat, cepat keluarkan dia sehingga yang ini bisa mengirimnya pergi. Petik 2 Yang Fan berbicara dengan semangat tinggi di sana tetapi tidak mendeteksi bahwa sedikitpun riak muncul di angkasa. Kiao Anshan dan yang lainnya sangat kuat dan telah lama mendeteksi sesuatu yang tidak beres, wajah tanpa sadar berubah sedikit. Saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar. Kiao Anshan dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Suara angkuh Yang Fan tiba-tiba berhenti, seperti bebek dengan tenggorokan terjepit, mengeluarkan teriakan aneh. ZZ Zeng, kak kamu, mustahil, aku, penglihatanku pasti gagal. Petik 2 Yang Fan ketakutan dengan pemandangan di depannya sampai seluruh wajahnya berubah ungu. Dia mengusap matanya dengan keras, menemukan Zengqi masih berdiri di sana dengan baik, auranya mengejutkan. Pada saat ini, mata Zengqi dalam, aura mengejutkan. Bagaimana masih ada petunjuk bahwa esensinya sedang dalam keadaan defisit, penampilan bahwa dia tidak lama lagi akan dunia ini. Tentu saja, yang membuat mereka terkejut jauh dari ini. Meskipun Zengqi tidak dengan sengaja melepaskan tekanan alaminya, aura yang samar-samar keluar dari tubuhnya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada orang-orang di alam dewa surgawi. Bahkan orang bodoh juga bisa tahu bahwa Zengqi saat ini adalah pembangkit tenaga dewa surgawi di sisi utmosis Imperial City, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Mereka menggaruk kulit kepala sampai sakit dan juga tidak bisa mengerti mengapa orang yang sekarat tiba-tiba menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi. Saat itu, tentang Yang Fan memukuli Zengqi dengan satu tangan, Wen Yilin melihatnya dengan matanya sendiri. Sudah berapa lama berlalu, tidak hanya Zengqi kembali dari kematian, dia bahkan menerobos belenggu besar dan menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi. Wajah Wen Yilin dan Zuo Suji menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar ketika mereka melihat terobosan Zengqi berhasil. Yeyuan bocah ini benar-benar mengubah sesuatu yang busuk menjadi sihir. Juga tidak bisa disalahkan bahwa Kiao Anshan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, tidak berani percaya. Bahkan mereka sendiri terpengaruh, jadi bagaimana yang lain tidak merasa seperti sedang bermimpi. Tuan Kota, aku mendengar bahwa seseorang ingin menemukanku untuk membalas dendam. Zengqi berkata dengan dingin. Satu kalimat, wajah Yang Fan menjadi pucat karena us. Membalas dendam. Menemukan dewa surgawi untuk membalas dendam. Kepalaku terbakar, kan? Yang Fan ingin menemukan lubang di tanah untuk dibor saat ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia hanyalah seorang badut yang melompat-lompat tadi. Dia ingin mengirim Zengqi pergi. Zengqi mengirimnya pergi lebih seperti itu. Zuo Suji tersenyum lebar dan berkata dengan menyenggol mulutnya, Di sana, orang itu, murid Gao Yuan. Dia berkata bahwa dia memiliki permusuhan membunuh tuannya dengan Anda dan tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Anda. Dia bahkan mengatakan untuk membiarkan semua orang menjadi saksi, dia ingin membantu tuannya, Gao Yuan, membalas dendam. Mengapa Anda tidak mengabulkan kesalahannya? Petik 2 Hahaha Pembangkit tenaga listrik di kota akhirnya tidak bisa menahannya lagi, semua mengeluarkan tawa liar. Adegan ini sangat lucu sampai ekstrim. Ini benar-benar membunuhku. Alam Dewa Surgawi benar-benar ingin menemukan pembangkit tenaga Dewa Surgawi untuk membalas dendam. Kepalanya ditendang keledai, kan? Petik 2 Kamu lihat penampilannya yang sombong barusan? Dia mungkin hanya tahu bagaimana cara menindas orang tua, lemah, sakit, dan cacat, kan? Apakah orang ini benar-benar penatua kota kekaisaran perdamaian terbaik? Ini jelas badut. Hahaha Seluruh kota tertawa terbahak-bahak. Pemandangan ini benar-benar luar biasa. Wajah Yang Fan tidak punya tempat untuk diletakkan. Tuan kota, aku, Yang Fan melihat ke arah Kiao Anshan dengan cemas. Ekspresi Kiao Anshan saat ini tidak lebih baik dari Yang Fan. Ini adalah Yang Fan yang kehilangan muka, mungkinkah dia tidak kehilangan muka? Enyahlah ke satu sisi. Hal yang memalukan, Kiao Anshan berkata dengan suara serius. Yang Fan merasa seperti diberikan amnesti dan buru-buru mundur ke belakang kelompok. Tetapi saat ini, bagaimana Zuo Suji bersedia mengalah? Jangan pergi. Baru saja, kalian semua yang berteriak dan bertengkar, memanggil agar Zeng Ki keluar, mengatakan untuk menemukannya untuk membalas dendam. Sekarang setelah saya memanggilnya, mengapa Anda tidak mengambilnya? Yang Fan, di mana bakti Anda? Petik 2 Zuo Suji menekan tanpa henti. Sekarang, itu memutar tombak seseorang ke dirinya sendiri. Bahkan Kiao Anshan juga tidak tahu bagaimana menghindarinya untuk sementara waktu. Kiao Anshan menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata dengan suara rendah, Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Wen Yilin masih belum tersadar sampai sekarang. Mendengar Kiao Anshan menanyai orang-orang, dia menjawab, Ini. Mungkin saja kota Kekaisaran Langit Surgawi memperoleh harta alam surga dan bumi baru-baru ini. Ini mendapatkan jackpot, menerobos secara kebetulan. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi lainnya, Peng Zi, juga berkata, Pasti begitu. Alam Dewa Surgawi tidak biasa seperti kubis, Mampu menerobos ketika seseorang ingin menerobos. Zheng Ki hanya beruntung. Dewa Surgawi lapis pertama yang baru saja menerobos, Tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali. Petik 2 Kiao Anshan sedikit mengangguk. Dia juga merasa bahwa ini adalah skenario yang paling mungkin. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berkata, Zuo Suji, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Memaksa pembangkit tenaga listrik Rilem Lord untuk membalas dendam pada pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Karena Zuo Suji sudah menerobos, maka dia adalah seseorang dari generasi kita. Bagaimana dia bisa pergi dan terlibat dalam urusan para Dewa Surgawi lagi? Petik 2 Ketika kata-kata ini keluar, para hadirin meledak. Tingkat tidak tahu malu ini tidak tertandingi. Jelas kalian semua yang mendorong orang terlalu jauh. Sekarang, Anda bahkan memainkan permainan menyalahkan, mengatakan kota Kekaisaran Langit Surgawi tidak tahu malu. Zuo Suji menggenggam tangannya dan berkata dengan ekspresi kagum, Kiao Anshan, Zuo ini harus menyerahkannya kepadamu hari ini. Wajahmu bahkan lebih tebal dari tembok kota Heavenly Eagle Imperial City. Bahkan jika Zuo ini mengeluarkan 100% kekuatanku, itu mungkin tidak bisa menembus kulit wajahmu juga. Petik 2 Wajah Kiao Anshan menjadi hitam dan baru saja akan berkobar ketika aura mengerikan lainnya turun dari langit. Seorang pria parubaya dengan pakaian biru perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya membuat wajah pembangkit tenaga elang langit berubah sangat. Aura ini jauh lebih kuat daripada dua penguasa kota besar. Wajah Zuo Suji dan Kiao Anshan berubah pada saat yang sama, berkata kepada pria parubaya dengan pakaian biru dengan hormat, menghormati Tuan Inspektur. Pria parubaya berbaju biru mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, 10 kota Seltri sudah tidak mengaktifkan token pedang emas selama beberapa puluh ribu tahun. Untuk apa kali ini? Petik 2 Bab 1696 banding 1696 1696 satu ajaib untuk Anda. Melapor kepada Tuan Inspektur, Kota Kekaisaran Langit Surgawi membunuh kepala tetua perdamaian saya di dalam alam mistik dengan cara yang sangat tidak tahu malu, merebut gunung asli Magnetic Divine. Kepala Penatua Gao Yuan adalah orang yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam dewa surgawi di kota Kekaisaran Perdamaian terbaik kami. Kali ini, kedamaian terbesar kita menderita kerugian besar. Oleh karena itu, itulah mengapa pejabat rendahan ini mengaktifkan token pedang emas karena marah. Petik 2 Tuan Inspektur, Kiao Anshan membuat tuduhan fitnah. Gao Yuan berencana untuk menyakiti seniman bela diri Heavenly Eagle saya berkali-kali di alam mistik dan lebih dari pantas untuk mati. Petik 2 Saat mereka muncul, Kiao Anshan dan Zuo Suji terlibat dalam perang kata-kata. Masing-masing pihak percaya bahwa mereka benar, kedua belah pihak memiliki kelebihan. Tetapi hal semacam ini jelas tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang palsu. Ketika pria parubaya berbaju biru mendengar Origin Magnetic Divine Mountain, beberapa kata ini, alisnya sedikit terangkat, jelas agak terkejut. Cukup. Ketika pria parubaya berbaju biru melihat kedua orang itu bertengkar tanpa henti, dia tidak bisa menahan teriakan dengan suara rendah. Benar saja, kedua orang itu tidak berani berbicara lagi. Pria parubaya berbaju biru berkata, Aku tidak menyangka 10 kota Saltridge, tempat terpencil semacam ini, benar-benar dapat melahirkan harta karun seperti gunung asli Magnetic Divine. Tidak heran kalian semua tidak mengaktifkan pakta pedang emas untuk ini. Karena Golden Swat Token sudah dikeluarkan, maka ikuti aturannya. Pemenangnya mendapatkan gunung asli Magnetic Divine. Petik 2. Pria parubaya berbaju biru dengan jelas melihatnya dengan sangat jelas. Perdebatan seperti ini, berdebat selama 10.000 tahun dan juga sulit untuk menentukan pemenangnya. Inti masalahnya adalah origin Magnetic Divine Mountain. Tujuan Kiao Anshan untuk mengaktifkan pakta pedang emas jelas juga untuk gunung dewa Magnetic asal. Tidak ada gunanya melawan perang air liur, hanya menampilkan kemampuan sejati seseorang. Pada saat ini, Kiao Anshan tiba-tiba berkata, Tuan Inspektur, kami tidak mengaktifkan pakta pedang emas kali ini hanya untuk gunung asli Magnetic Divine. Ini juga untuk seseorang. Petik 2. Inspektur itu sedikit terkejut ketika dia berkata, Oh, siapa ini? Kiao Anshan berkata, dia disebut Ye Yuan, pelaku utama yang membunuh kepala tetua Gao Yuan. Jika kita menang dalam pakta pedang emas kali ini, kita masih ingin elang langit menyerahkan anak ini. Petik 2. Inspektur itu menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, Jika Anda bisa menang, Anda tentu memiliki keputusan akhir. Petik 2. Di mata Inspektur, hanya pembangkit tenaga alam dewa surgawi yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Kehidupan dan kematian dewa surgawi, dia tidak mau pergi dan memperhatikan sama sekali. Kehilangan gunung asli Magnetic Surgawi, akankah elang langit masih peduli dengan satu orang? Tapi ekspresi Zuo Suji berubah dan dia berkata, Kiao Anshan, kamu tidak tahu malu. Kiao Anshan mencibir dan berkata, Di mana Ye Yuan? Di depan Tuan Inspektur, Anda tidak ingin menyembunyikannya? Bukan. Atau apakah anak itu sudah takut sampai dia tidak berani keluar? Petik 2. Ya, kau terlalu jelek, menakut-nakuti sesepuh ini sampai aku bahkan tidak berani keluar. C. Saat itu, suara lesu tiba-tiba terdengar. Sosok Ye Yuan menginjak udara dan tiba. Puci. Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan ledakan tawa. Kiao Anshan sangat pendek dan penampilannya sangat jelek. Itu memang agak menakutkan. Kiao Anshan sangat marah saat dia mendengar dan berkata, Bocah, kamu mendekati kematian. Ye Yuan masih memiliki ekspresi malas saat dia berkata dengan dingin, Pakta pedang emas belum dimulai dan kamu sudah ingin menunjukkan otoritas. Apakah Anda menghormati Tuan Inspektur? Petik 2. Ekspresi Kiao Anshan berubah dan memang tidak berani bergerak lagi. Ye Yuan membungku kepada Inspektur dan memberi hormat saat dia berkata, Ye Yuan dari Heavenly Eagle, memberi hormat kepada Tuan Inspektur. Petik 2. Sedikit keterkejutan melintas di mata Inspektur itu. Dia terkejut menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Anak ini tidak sederhana. Hampir seketika, Inspektur itu menarik kesimpulan tentang Ye Yuan. Inspektur itu bertanya dengan bingung, Anda Ye Yuan. Kiao Anshan berkata bahwa kau lah yang membunuh kepala tetua utmospis, Gao Yuan. Petik 2. Berbicara secara logis, dengan ranah Ye Yuan, tidak mungkin membunuh Gao Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menganggukan kepalanya, mengakuinya tanpa malu-malu, dan berkata, Gao Yuan, orang itu ingin membunuhku berkali-kali. Pada akhirnya, kekuatannya kurang dan digagalkan oleh saya menggunakan origin Magnetic Divine Mountain sebagai gantinya. Di dalam alam mistik, membunuh orang dan merebut harta karun adalah kejadian biasa. Apa masalahnya? Kiao Anshan, jika Anda menginginkan gunung asli Magnetic Surgawi, katakan itu terbuka dan di atas papan, ingin menjadi pelacur dan juga ingin mendirikan gapura peringatan, hatimu memang seburuk wajahmu. Petik 2. Wajah Kiao Anshan berubah dari hijau menjadi kuning. Dia menemukan bahwa dia benar-benar bukan tandingan Ye Yuan dalam argumen. Pada tingkat ini, dia pasti akan marah sampai mati oleh Ye Yuan. Kiao Anshan memelototi Ye Yuan dan berkata, kulit kecil berlidah silet. Tunggu sampai pakta pedang emas selesai, aku akan melihat apakah mulutmu masih bisa fasih atau tidak. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah hanya dua orang lagi di alam dewa surgawi? Lihat bagaimana kamu pamer. Petik 2. Menyebut pembangkit tenaga alam dewa surgawi, Kiao Anshan akhirnya menemukan alasan untuk bangga pada dirinya sendiri dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, apa alasan saya untuk tidak pamer? Yang kuat adalah yang tertinggi. Orang seperti semut sepertimu hanya berhak diinjak-injak oleh kursi ini. Jika Anda memiliki kemampuan, sulap dua alam dewa surgawi lagi untuk saya. Hahaha. Ye Yuan memandang Kiao Anshan seperti melihat orang bodoh dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk, menunjuk ke arah menara bela diri, dan berkata dengan dingin, jelek, kamu lihat lebih dekat. Aku akan membuat sulap untukmu sekarang. Petik 2. Ekspresi Kiao Anshan berubah, melihat ke arah yang ditunjuk Ye Yuan, tapi tidak ada aktivitas sama sekali. Wajahnya tidak bisa menahan gelap saat dia berkata, kecil, kamu berani mempermainkanku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bermain-main denganmu. Anda lihat lagi. Petik 2. Kiao Anshan menoleh lagi dan masih tidak menemukan gerakan apapun. Dia praktis akan kehilangannya. Kiao Anshan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bersumpah dalam hatinya dan dia harus membunuh Ye Yuan. Kiao Anshan menggertakkan giginya karena kebencian dan menatap Ye Yuan saat dia berkata, kecil, sangat bagus. Kamu sangat bagus. Setelah pakta pedang emas, Anda akan tahu apa yang disebut hidup lebih buruk dari kematian. Petik 2. Ye Yuan tersenyum lebar dan menatap Kiao Anshan saat dia berkata, kamu lihat lagi, benar-benar membuat mereka terpesona. Kecil, apa kamu sudah selesai? Tuan Inspektur, pejabat rendah ini meminta untuk segera memulai pakta pedang emas. Kiao Anshan hampir hancur dan berkata kepada Inspektur. Tetapi dia menunggu lama dan Inspektur itu bahkan tidak bergerak. Mengangkat kepalanya dan melihat, Kiao Anshan menemukan bahwa Inspektur itu memiliki pandangan yang serius, dan arah yang dia lihat tepat adalah arah menara bela diri, yang juga merupakan arah yang ditunjuk Ye Yuan. Kiao Anshan terkejut di dalam dan secara naluriah menoleh untuk melihat, ekspresinya langsung berubah secara drastis. Hanya untuk melihat bahwa menara bela diri damai yang asli benar-benar mengamuk dengan badai yang dahsyat saat ini. Energi spiritual yang keras mengalir ke arah itu dengan hirup ikuk. Keributan ini jelas seseorang menerobos ke alam dewa surgawi. Es benar-benar tersihir. Itu hanya untuk melihat sosok terbang keluar dari menara bela diri, berdiri tinggi di langit, menyerap energi spiritual dengan panik. Keributan itu sangat mengejutkan. Itu, itu Cold Feetor. Bagaimana, bagaimana mungkin, dia, dia juga menerobos. Wen Yilin berteriak aneh dan berteriak tak percaya. Wen Yilin tidak asing dengan Cold Feetor. Mereka jenius di era yang sama dan pernah bertengkar dalam waktu lama secara rahasia. Hanya saja hasil akhirnya adalah Wen Yilin melangkah ke alam dewa surgawi, sedangkan Cold Feetor akhirnya hilang. Meskipun Cold Feetor kembali sekarang, dia sudah bukan ancaman bagi Wen Yilin. Bagaimana mungkin lebih dari 100 ribu tahun masa menganggur bisa semudah itu untuk diperbaiki. Wen Yilin datang kali ini, dia awalnya ingin melihat Cold Feetor dan bahkan menghukum yang terakhir sedikit. Tetapi siapa yang tahu bahwa yang dia tunggu adalah hasil seperti ini? Bab 1697 empat dewa surgawi berkumpul bersama. Murid Kiao Anshan mengerut. Kepalanya terasa seperti meledak dengan dengungan. Pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Rilem lainnya. Dengan cara ini, bukankah pembangkit tenaga listrik surgawi elang Imperial City akan sama dengan kota Kekaisaran Perdamaian Utmos? Kiao Anshan menatap lekat-lekat pada bulu dingin di atas langit menara bela diri, matanya penuh ketidakpercayaan. Kapan pembangkit tenaga dewa surgawi menjadi kubis? Semalam, elang surgawi sebenarnya memiliki dua pembangkit tenaga dewa surgawi. Ini, ini tidak mungkin. Dia telah menyianyiakan lebih dari 100 ribu tahun dan telah lama melewati masa jayanya. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos untuk mencapai alam dewa surgawi? Petik 2 Jika mengatakan satu mendapatkan jackpot, lalu bagaimana dengan dua? Ini, ini juga terlalu konyol, kan? Petik 2 Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Sisi kota Kekaisaran Perdamaian yang paling besar, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Kejutan yang ditimbulkan oleh terobosan Cold Feet Air kepada mereka terlalu berlebihan. Bagi pembangkit tenaga listrik dunia dewa sepuluh kota Saltrich, alam dewa surgawi seperti jurang surgawi, tidak dapat mengatasinya sama sekali. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik Rilem Lord yang ada di sepuluh kota Saltrich? Tidak ada yang tahu. Namun, pembangkit tenaga dewa surgawi sepuluh kota ini yang ditambahkan hanyalah sedikit 20 hingga 30 orang. Rasio terobosan semacam ini sebenarnya membuat orang putus asa. Oleh karena itu, jangan melihat bagaimana orang-orang di alam dewa surgawi seperti Zhengqi, Ning Tianping, mereka sangat berbakat. Ketika tiba di depan ambang alam dewa surgawi, itu adalah gunung tinggi yang tidak dapat diatasi. Dulu, sulit bagi sepuluh kota Saltrich untuk menghasilkan orang yang menerobos ke alam dewa surgawi dalam sepuluh ribu tahun. Tapi hari ini, dua menerobos sekaligus. Tatapan Inspektur berkedip-kedip tanpa henti, gelombang raksasa bergolak di dalam hatinya juga. Dengan matanya, dia secara alami bisa melihat bahwa Zhengqi juga baru saja menerobos belum lama ini. Sekarang, kota kekaisaran surgawi elang memiliki satu lagi yang berhasil menerobos. Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Kepala Penatua Ye Yuan Perkasa Kepala Penatua Ye Yuan Perkasa Kepala Penatua Ye Yuan Perkasa Tepat ketika Inspektur dan pembangkit tenaga listrik kota kekaisaran perdamaian sangat terkejut, keributan seperti tsunami datang dari bawah. Kebetulan. Bagaimana ini mungkin? Mengalami kejutan paling awal, pembangkit tenaga listrik kota surgawi elang imperial menyadari kebenaran dengan sangat cepat. Terobosan Zhengqi dan Coldfeeter sama sekali bukan peristiwa kebetulan. Semua ini berkat Kepala Penatua Ye Yuan. Jika sebelumnya, mereka secara alami akan merasa bahwa ini tidak masuk akal. Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat awal, bisakah dia mendikte terobosan pembangkit tenaga alam dewa surgawi? Ini benar-benar sampah. Tapi sekarang, tidak ada yang meragukannya. Selama sepuluh tahun ini, Ye Yuan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatannya sendiri. Keberadaan abadi yang sangat tua yang sudah tidak mungkin bisa menerobos sejak lama, semua mendapatkan kesempatan baru dalam hidup, membuat terobosan lagi di bawah pil surgawi peringkat 4 Ye Yuan. Oleh karena itu, mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa keajaiban hari ini dianugerahkan oleh Kepala Penatua Ye Yuan. Itu bukan kebetulan yang sederhana. Inspektur itu gemetar, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Baru sekarang dia tahu bahwa itu orang kecil ini yang hanyalah surga lapis pertama dewa surgawi sebenarnya bahkan Kepala Penatua Kota Surgawi elang surga. Konsep macam apa ini? Entah otak Zuo Suji rusak, atau anak ini memiliki aspek yang sangat luar biasa. Jelas, Kepala Zuo Suji tidak mungkin dimanjakan. Kemudian, jawabannya terbukti dengan sendirinya. Hanya saja dia memeras kepalanya dan juga tidak tahu bagaimana Ye Yuan mendiktekan dua pembangkit tenaga dewa surgawi untuk terobosan. Dia sama sekali tidak memikirkan pil obat. Dewa surgawi lapis pertama yang memurnikan pil kekosongan giyok tertinggi. Apakah kamu bercanda? Hahaha, Kiao Anshan, sekarang, elang langitku memiliki empat pembangkit tenaga dewa surgawi juga. Saya melihat apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong. Zuo Suji berkata sambil tertawa keras. Di antara sepuluh kota Saltrich, Heavenly Eagle dianggap sebagai keberadaan dengan kekuatan terendah. Dia, penguasa kota ini, selalu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku. Hari ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melahirkan dua pembangkit tenaga dewa surgawi yang hebat dalam satu hari, kekuatan Heavenly Eagle Imperial City bisa melonjak ke barisan depan sekaligus. Ekspresi Kiao Anshan sangat buruk. Perubahan mendadak ini membuatnya terkejut. Mendengar teriakan dari bawah, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah terobosan Zengki dan Cold Viter sebenarnya berkat Yeyuan? Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin. Dia berkata, Zuo Suji, jangan sombong. Pakta pedang emas adalah pertarungan hidup dan mati. Bisakah dua alam dewa surgawi yang baru saja menerobos mengubah situasi pertempuran? Petik 2 Zuo Suji mengabaikannya, menoleh ke Yeyuan, dan tertawa keras saat dia berkata, Yeyuan, kamu benar-benar melakukannya. Pertempuran ini, Anda mendapatkan pujian terbanyak. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, mengatur beberapa cara untuk memasuki menara bela diri dan menunda beberapa waktu. Untungnya, itu belum terlambat. Petik 2 Tatapan Zuo Suji berubah menjadi niat, mengendus sedikit sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata Yeyuan. Mengapa terobosan Cold Viter harus berada di dalam menara bela diri? Sepertinya, ada beberapa cerita. Kiao Anshan tidak bisa diam lagi. Dia mengertakkan gigi, mengencangkan kulit kepalanya, dan berkata kepada Inspektur, Tuan Inspektur, pejabat rendah ini meminta untuk segera memulai pakta pedang emas. Meskipun Cold Viter dan Zengki baru saja menerobos ke alam dewa surgawi, alam dewa surgawi adalah alam dewa surgawi. Jika benar-benar empat lawan empat, variabelnya terlalu besar. Namun, ekspresi Inspektur menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, apakah Anda mengajari utusan ini tentang bagaimana melakukan sesuatu? Kiao Anshan terkejut dalam hati dan buru-buru berkata, Ini, pejabat rendahan ini tidak berani. Inspektur itu mendengus dingin dan berkata, Bagus, Anda tidak berani. Begitu terobosan dimulai, dia adalah anggota generasi kita. Bagaimana pakta pedang emas, peristiwa besar seperti itu, diperlakukan sebagai permainan anak-anak. Memulai pakta pedang emas sekarang, apakah Anda mencoba membuat semua orang berbicara di belakang punggung utusan ini? MN. Kiao Anshan berkeringat dingin dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Inspektur berkata dengan suara dingin, Jika masalah ini diserahkan kembali ke ibu kota kekaisaran, apakah menurut Anda saya dapat terus menjadi inspektur? Atau apakah Anda ingin utusan ini menunjukkan keberpihakan kepada kota kekaisaran perdamaian tertinggi Anda dan membantai seluruh lang langit? Petik 2 Keringat Kiao Anshan jatuh seperti air terjun dan bahkan tidak sempat menyeka keringat saat dia buru-buru berkata, T. Pejabat rendahan ini tahu kesalahan saya. Pejabat rendahan ini hanya, hanya cemas dan tidak menyangka hal itu menyinggung yang mulia. Saya harap yang mulia tidak menyalahkan saya. Petik 2 Inspektur berkata dengan suara dingin, mundur. Setelah dia menerobos, fakta pedang emas akan segera dimulai. Petik 2 Bagaimana Kiao Anshan masih berani berbicara? Dia hanya bisa mundur ke satu sisi dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Waktu perlahan berlalu, energi spiritual juga perlahan menghilang. Tapi aura di Cold Vitae secara bertahap menjadi lebih kuat. Hahaha, aku tidak menduganya. Benar-benar tidak berpikir bahwa orang tua ini sebenarnya masih memiliki hari di mana saya menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2 Setelah menerobos, Cold Vitae tertawa liar, bergema di seluruh langit dan bumi. Lebih dari 400 tahun yang lalu, dia masih terjebak di dalam warisan spasial, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar masih memiliki hari di mana dia dapat menerobos ke alam dewa surgawi dalam hidup ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan selama 100 ribu tahun terakhir. Tapi hari ini, Ye Yuan benar-benar membantunya untuk mewujudkannya. Swosh! Cold Vitae melangkah keluar, melintasi jarak 100 ribu kaki, langsung tiba di sisi Ye Yuan. Ipil Void Diok tertinggi memang luar biasa. Ye Yuan, budi yang orang tua ini berhutang padamu tidak dapat dibayar seluruhnya dalam hidup ini. Cold Vitae berkata pada Ye Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan kuat pada tubuh Inspektor itu. Ekspresi Cold Vitae berubah dan dia membungkus saat dia berkata, Cold Vitae Heavenly Eagle, beri hormat kepada Lord Inspektor. Inspektor itu mengangguk sedikit dan berkata, Men, karena Anda sudah menerobos, fakta pedang emas akan segera dimulai. Bab 1698 pertahankan kehidupan kecil Anda. Di luar kota Kekaisaran Langit Surgawi, delapan pembangkit tenaga dewa Surgawi berdiri di udara. Pertempuran besar belum dimulai dan keributan itu sudah mengerikan. Di kejauhan, sudah ada pembangkit tenaga Heavenly Eagle yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dan menonton, terpana oleh barisan yang kuat ini. Pembangkit tenaga dewa Surgawi, mereka biasanya bahkan tidak bisa melihatnya. Hari ini, mereka melihat delapan sekaligus, begitu juga dengan Inspektor. Zuo Suji, besiaplah untuk menanggung kemurkaanku. Hari ini, kamu harus mati. Petik 2. Kiao Anshan memasang tampang geram. Situasi hari ini sudah benar-benar keluar dari kendalinya. Alasan mengapa dia berani untuk mengaktifkan pakta pedang emas adalah karena alam dewa Surgawi Kota Kekaisaran Perdamaian yang paling kuat. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar seimbang. Pertarungan ini, variabelnya terlalu besar. Namun, selama dia bisa membunuh Zuo Suji, semuanya bisa berakhir. Token pedang emas sudah dikeluarkan, Kiao Anshan juga tidak punya jalan keluar. Entah kamu mati atau aku binasa. Zuo Suji tersenyum dingin dan berkata, itu harus bergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Kiao Anshan mendengus dingin, aura di tubuhnya terlepas sepenuhnya. Ekspresi Zuo Suji tidak bisa membantu berubah. Orang ini, auranya tumbuh jauh lebih kuat lagi. Sepertinya dia sudah sangat dekat dengan dewa Surgawi Lapis Ketiga. Petik 2. Kekuatan Zuo Suji masih agak jauh dari puncak dewa Surgawi Lapis Kedua. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara masing-masing alam kecil dari alam dewa Surgawi. Bahkan setiap alam kecil juga terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Kiao Anshan selalu setengah takik lebih kuat dari Zuo Suji. Tapi pindah kali ini, kekuatan Kiao Anshan sepertinya jauh lebih kuat lagi. Jika tanpa gunung asli Magnetic Divine, pertempuran ini benar-benar penuh dengan kemungkinan yang suram. Setelah memikirkan gunung asli Magnetic Surgawi, Zuo Suji terkejut di dalam hatinya lagi. Karena Origin Magnetic Divine Mountain sudah sepenuhnya disempurnakan oleh Ye Yuan. The Origin Magnetic Divine Mountain sangat sulit untuk disempurnakan. Jika itu dia, bahkan beberapa ribu tahun dan dia mungkin tidak bisa menyempurnakan semuanya juga. Tapi sudah berapa tahun sejak Ye Yuan memperoleh Origin Magnetic Divine Mountain. Anak ini penuh dengan rahasia di mana-mana di tubuhnya. Di sana, Wen Yiling memandang Cold Feet Air, matanya penuh penghinaan. Bulu dingin, bahkan jika kamu berhasil menembus alam dewa Surgawi, kamu masih hanya seekor semut di mataku. Anda baru saja memasuki surga lapis pertama alam dewa Surgawi, sementara saya sudah menjadi dewa Surgawi lapis pertama. Petik 2 Cold Feet Air tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu, namun kamu masih sangat sombong. Wajah Wen Yiling menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, menghadapi kematian. Tepat pada saat ini, inspektur itu berkata dengan suara yang jelas, fakta pedang emas, pertempuran hidup dan mati, dimulai. Ekspresi Kiao Anshan berubah menjadi niat dan dia berteriak dengan dingin, bunuh. Saat kata, bunuh, keluar dari mulut, seluruh orang Kiao Anshan seperti bola meriam, menyerang ke arah Zuo Suji. Empat pasang pembangkit tenaga dewa Surgawi langsung bentrok bersama. Keributan itu bisa dikatakan menghancurkan bumi. Di atas langit, awan asap melayang di atas medan perang, aura melonjak ke langit. Gempa susulan yang dahsyat itu, bahkan jika jejaknya bocor, itu masih bisa menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Pusat kekuatan alam dewa Surgawi itu jauh, tetapi wajah mereka sudah pucat tanpa darah. Pertempuran ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Terutama Kiao Anshan dan Zuo Suji, keributan dari pertempuran dua orang ini luar biasa, membayangi tiga pasang pembangkit tenaga dewa Surgawi lainnya. Inspektur itu melirik ke arah Yeyuan yang tidak jauh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sama sekali tidak khawatir tentang mereka. Pada kenyataannya, bahkan jika kota Kekaisaran Langit Surgawi menghasilkan dua pembangkit tenaga dewa Surgawi yang perkasa sekaligus, dia masih tidak optimis tentang lang langit. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dewa Surgawi kota Kekaisaran Perdamaian Utmos memiliki keuntungan luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang baru saja mencapai alam dewa Surgawi dan veteran alam dewa Surgawi, kekuatan mereka sangat berbeda. Jika tanpa kartu truf yang sangat kuat, ingin mengalahkan lawan hanyalah angan-angan. Tetapi ketika Inspektur melirik ke arah Yeyuan, dia menemukan bahwa dia tenang dan tenang, tidak ada kekhawatiran di wajahnya sama sekali. Ini membuatnya sangat penasaran. Yeyuan tersenyum dan berkata, beberapa orang itu pasti sudah mati, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Inspektur itu tercengang ketika mendengar itu dan berkata dengan heran, mati pasti. Yeyuan berkata, kalau tidak, sejak saat itu Kiaw Anshan mengaktifkan token pedang emas, hasil akhirnya sudah diputuskan. Petik 2. Kata-kata ini, mendominasi. Hanya saja yang keluar dari mulut dewa Surgawi lapis pertama, sepertinya sangat lucu. Inspektur itu agak bingung apakah harus menangis atau tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, agak kecewa pada Yeyuan. Bahkan tidak dapat menilai situasi secara keseluruhan, sepertinya dia hanyalah seorang anak ajaib yang mengabaikan luasnya langit dan bumi. Namun, meski menghina, dia masih sangat ingin tahu tentang Yeyuan. Bagaimanapun, dewa Surgawi lapis pertama benar-benar mampu memperbaiki pil kekosongan Giyok tertinggi, pil obat peringkat 4 peringkat puncak ini, ini benar-benar terlalu luar biasa. Seseorang harus tahu, bahkan alkemis jenius ibu kota kekaisaran tidak mungkin bisa memperbaiki pil obat tingkat 9 saat berada di alam ini juga. Oleh karena itu, meskipun semua orang berjanji dengan segala ketulusan dan kesungguhan, Inspektur itu sendiri masih memiliki beberapa keberatan. Inspektur itu berkata sambil tersenyum tipis, Huhu, Junior, kamu mungkin tidak tahu seberapa besar perbedaan antara alam dewa Surgawi. Meskipun elang Surgawi memiliki dua dewa Surgawi lagi, mereka baru saja memasuki alam dewa Surgawi dan jauh dari pertandingan alam dewa Surgawi veteran itu. Masalah ini, saya pikir elang langit sedikit tidak bisa diandalkan. Petik 2 Yeyuan menoleh dan menatap Inspektur itu sambil tersenyum sambil berkata, Apakah yang mulia masih memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Inspektur itu sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia hanya mengatakan setengah kalimat dan anak ini sudah tahu maksudnya. Anak ini cerdas. Inspektur itu berkata dengan dingin, Jika Heavenly Eagle dikalahkan, nyawa kecilmu akan hilang. Kiao Anshan benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Apa yang diinginkan Tuan Inspektur? The Origin Magnetic Divine Mountain atau Supreme Jade Void Pill. Petik 2 Ekspresi Inspektur menjadi sedikit kaku, menatap Yeyuan dengan heran. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan anak ini. Orang ini licik dan lihai. Dia seperti orang tua yang bijaksana dalam cara-cara dunia dan sama sekali tidak seperti seorang pemuda. Karena mereka orang-orang pintar, Inspektur itu tidak bertele-tele lagi. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Gunung asli Magnetic Divine adalah taruhan pakta pedang emas, tidak nyaman bagi utusan ini untuk campur tangan. Sebaliknya, hidup kecilmu, utusan ini bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, Anda hanya perlu membantu utusan ini menyempurnakan pil void diok tertinggi. Namun, utusan ini ingin bermutu tinggi ke atas. Apakah Anda memiliki jaminan untuk menyempurnakan? Petik 2 Pil void diok tertinggi, bahkan di ibu kota kekaisaran, juga sangat sulit didapat dengan pil obat. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 5 mungkin tidak bisa menyempurnakannya juga. Bagi pengawas yang ingin mendapatkan pil obat tersebut, harga yang dikeluarkan masih cukup besar. Orang tidak boleh melihat bagaimana dia menakjubkan di South Rich Ten Nations. Jika mereka benar-benar menetap di ibu kota kekaisaran dan mengetahui banyak hal, dia juga hanyalah karakter yang tidak penting. Satu. Ye Yuan tahu bahwa Leng Kiuling berasal dari ibu kota kekaisaran. Dia sudah akan menerobos ke alam Dewa Surgawi di usia muda. Ini setidaknya menunjukkan bahwa alam Dewa Surgawi tidak ada apa-apanya di ibu kota kekaisaran. Mendengar kata-kata inspektur itu, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Inspektur terlalu mengkhawatirkan. Jika Anda menginginkan pil void diok tertinggi, Ye ini hanya akan membantu Anda menyempurnakannya. Tidak perlu menggunakan hidup Ye ini untuk mengamankan seseorang. Yang mulia, yakinlah, Leng Surgawi pasti akan memenangkan pertempuran ini. Petik 2. Inspektur itu tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa memahami bocah ini lagi. Jelas orang yang sangat pintar, tetapi mengapa dia begitu jauh dari sasaran ketika berbicara. Menang. Gunakan apa untuk menang. Tepat pada saat ini, serangkaian suara keras datang dari langit. Kiao Anshian benar-benar mengamuk, kekuatan mengamuk menekan Zuo Suji dengan kuat. Inspektur memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kemenangan pasti Anda. Bab 1699 banding 1699. Di kejauhan, serangan yang berantakan dan ganas berguncang hingga ruang angkasa bergetar. Empat pembangkit tenaga besar Dewa Surgawi kota Kekaisaran Perdamaian yang paling besar sudah menekan sisi Heavenly Eagle secara keseluruhan. Mereka layak menjadi veteran alam Dewa Surgawi. Terlepas dari apakah itu esensi Surgawi atau kekuatan dunia, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Cold Feetor mereka semua, Dewa Surgawi yang baru maju. Pada awalnya, masih belum muncul. Namun seiring dengan berlalunya waktu, keuntungan semacam ini jelas terus membesar. Bahkan Zuo Suji sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan juga. Melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Tuan kota, mereka semua hampir tidak bisa bertahan lagi. Petik 2 Alam Dewa Surgawi kedamaian tertinggi terlalu kuat, leluhur mereka semua, waktu mereka menerobos masih terlalu singkat. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah ajaran Dao Elang Surgawi akan layu untuk selanjutnya? Petik 2 Di kejauhan, seniman bela diri Heavenly Eagle semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Kegembiraan dua alam Dewa Surgawi yang besar muncul sudah tersapu bersih. Hahaha, Zuo Suji, jadi bagaimana jika empat Dewa Surgawi hanya berdasarkan sedikit kemampuanmu, bisakah kamu menjadi tandinganku? Petik 2 Kiao Anshan tertawa sembrono saat dia melepaskan teknik bela diri dengan hirup pikuk, melanjutkan pengejaran kemenangannya. Aura Zuo Suji secara bertahap melemah, hampir kehilangan kekuatan untuk membalas. Beberapa orang lainnya mengalami situasi yang sama. Wen Yilin tertawa keras dan berkata, Apa yang saya katakan? Semut adalah semut pada akhirnya. Menurut Anda, apakah perbedaan lebih dari 100 ribu tahun dapat diatasi dengan menerobos ke alam Dewa Surgawi? Hahaha, besiaplah untuk mati. Petik 1 Inspektur tersenyum ketika dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Sekarang, apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak perlu menyatakan kondisi ini? Menukar pil untuk hidup seseorang dan Ye Yuan secara langsung membantunya memperbaiki pil, ini adalah dua konsep yang berbeda. Ye Yuan secara langsung membantunya memperbaiki pil setara dengannya karena bantuan Ye Yuan. Bagi seniman bela diri, apa yang paling tidak ingin mereka lakukan adalah berhutang budi kepada orang lain. Jika budi tidak dapat dibayar kembali, saat menerobos, itu mungkin menghasilkan setan mental. Konsekuensinya akan sangat parah. Oleh karena itu, di antara seniman bela diri, yang lebih dihargai adalah pertukaran yang setara dan bukan karena bantuan. Bagi Ye Yuan, itu juga sama. Status Inspektur itu luar biasa. Memiliki dia berhutang budi padanya setara dengan memiliki perlindungan di sepuluh bangsa Southridge ini. Kesepakatan tawar-menawar semacam ini, bukan membuatnya bodoh. Tapi wajah Ye Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran saat dia berkata, ya, itu tidak perlu. Petik 2 Inspektur menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Ye Yuan tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu. Tapi dia juga tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum tipis, utusan ini memberimu kesempatan ini sekarang. Sebentar lagi, Anda akan datang untuk memohon pada utusan ini. Petik 2 Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, jika saya setuju sekarang, sebentar lagi, wajah Tuan Inspektur tidak akan terlihat baik. Petik 2 Inspektur itu terkeke ketika mendengar itu dan berkata, kamu, nak, agak menarik. Utusan ini ingin melihat apakah keajaiban akan muncul hari ini atau tidak. Petik 2 Ye Yuan berkata, bukan keajaiban. Itu kekuatan. Petik 2 Inspektur menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Ye Yuan lagi. Sementara di langit, tanda-tanda Zhuosuji dan kekalahan lainnya sudah lebih jelas. Wajah Kiao Anshan bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Dia memegang greataks besar-besaran dan berteriak dengan keras, Zhuosuji, kapak ini akan mengirimmu ke barat. Tuan kapak pemecah surga, bunuh untukku. Petik 2 Kapak besar ini adalah harta mistik dewa surgawi. Kapak yang dibelah ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Jelas, Ini adalah gerakan membunuh yang sebenarnya dari Kiao Anshan. Serangkaian seruan datang dari bawah. Cukup banyak orang yang menutup mata mereka, tidak tahan melihat Zhuosuji dibacok sampai mati. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi datang, tetapi Zhuosuji tidak terbelah dua. Sebaliknya, Kiao Anshan sendiri telah diusir mundur beberapa puluh ribu kaki. Ekspresi Kiao Anshan berubah dan dia berteriak, Gunung asli Magnetic Divine. Mustahil. Anda, Anda memurnikan gunung asli Magnetic Divine. Tidak? Tunggu, Ini bukan origin Magnetic Divine Mountain Anda. Petik 2. Zhuosuji saat ini tampak sedikit malang, menopang bukit kecil yang gelap di telapak tangannya. Bukit kecil itu memancarkan gelombang aura kuat di tangan Zhuosuji. Mendengar itu, Zhuosuji tersenyum dingin dan berkata, Tidak menyangkakan. Yeyuan sudah sepenuhnya menyempurnakan origin Magnetic Divine Mountain. Bukankah kamu selalu sangat menginginkannya? Kalau begitu datang dan rasakan kekuatan aslinya hari ini. Petik 2. Selesai berbicara, Zhuosuji mendorong dengan telapak tangannya. Gunung Dewa Magnetic asal berubah menjadi seberkas cahaya hitam, langsung menghantam Kiao Anshan. Kecepatannya terlalu cepat. Kiao Anshan tidak bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa memblokir dengan kapak raksasa. Bang! Kiao Anshan langsung dihempaskan, darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia menunjukkan ekspresi keheranan, matanya penuh ketidakpercayaan saat dia berkata, Tidak mungkin. Sudah berapa tahun ini, bagaimana mungkin dia, seorang bocah rilem Lord Rilem, bisa menyempurnakan gunung asli Magnetic Divine. Petik 2. Zhuosuji terkekeh dan berkata, Jika kamu bisa bertahan, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yeyuan. Tapi untuk sekarang, hehehe. Petik 2. Zhuosuji mengendalikan gunung asli Magnetic Surgawi dan bentrok bersama dengan Kiao Anshan sekali lagi. The Origin Magnetic Divine Mountain di tangan Zhuosuji, kekuatan itu adalah konsep yang sama sekali berbeda daripada di tangan Yeyuan. Kapak raksasa Kiao Anshan sudah sangat kuat. Tapi selama itu menabrak gunung asli Magnetic Divine, Kiao Anshan segera terbang mundur. Pertempuran seperti itu tidak masuk akal. Kekuatan harta mistik Dewa Surgawi Siantian ditampilkan tanpa keraguan pada saat ini. Jika Origin Magnetic Divine Mountain tidak dapat sepenuhnya dimurnikan, ia tidak akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan aslinya. Yeyuan masih bisa menggunakannya untuk menghancurkan orang, tetapi menggunakannya dalam pertempuran pembangkit tenaga Dewa Surgawi tidak akan memotongnya. Yeyuan menyempurnakannya sepenuhnya, meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya karena wilayahnya rendah, meminjamkannya ke Zhuosuji untuk bertempur, kekuatan itu sama sekali berbeda. Oleh karena itu, itulah mengapa Kiao Anshan akan sangat terkejut melihat gunung asli Magnetic Divine. The Origin Magnetic Divine Mountain sangat sulit untuk disempurnakan. Kiao Anshan sama sekali tidak berpikir bahwa benda ini bisa digunakan untuk bertempur. Jika tidak, pinjamkan dia beberapa kantong Empedu dan dia juga tidak akan berani mengeluarkan token pedang emas ini. Untuk Yeyuan untuk dapat memperbaiki kayu roh magnet asal begitu cepat, itu secara alami karena kayu roh magnet asal. Pemahaman Yeyuan dalam hukum magnet asli sudah sangat tinggi. Ditambah dengan afinitas alami dari Origin Magnetism Spirit Wood, dia secara alami menyempurnakan Origin Magnetism Spirit Wood berkali-kali lebih cepat dari yang lain. Kiao Anshan saat ini ingin muntah darah beberapa kali. Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatan tidak besar, penindasan gunung asli Magnetic Surgawi terlalu menakutkan. Saat Origin Magnetic Divine Mountain keluar, situasi pertempuran segera mengalami pembalikan yang besar. Di sana, He Chong tiba-tiba mengeluarkan tali pengikat abadi, tiba-tiba mengejutkan lawannya. Dia Chong adalah veteran alam Dewa Surgawi juga, perbedaan dari lawannya tidak besar. Sekarang, tiba-tiba memiliki harta mistik Dewa Surgawi tambahan, dia tiba-tiba berada di atas angin. Ketika lawannya melihat imortal binding rope, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ini adalah harta mistik Dewa Surgawi Utmosis. Sekarang, itu benar-benar digunakan oleh He Chong untuk menghadapinya. Yang paling membutakan masih harus menjadi Colt Viter. Dia tidak mengeluarkan harta ajaib apapun. Tapi sosoknya tiba-tiba menjadi tidak menentu, seluruh tubuhnya tampak bola balik di luar angkasa. Hukum spasial. Itu hukum spasial. Leluhur Colt Viter dia. Dia memahami hukum tata ruang surga lapis pertama. Petik 2. Saya mengerti. Tidak heran dia ingin menerobos menara bela diri. Ternyata dia memahami hukum tata ruang. Petik 2. Seratus ribu tahun ini juga tidak sepenuhnya disiasiakan. Dengan hukum tata ruang, bahkan jika itu hanya surga lapis pertama, kekuatan seseorang juga akan sangat berbeda. Petik 2. Menonton adegan itu, seniman bela diri Heavenly Eagle berteriak kaget. Bab 1700 banding 1700. Ketika seniman bela diri menerobos alam utama, saat itulah mereka paling dekat dengan Dao Surgawi, dan itu juga waktu termudah untuk memahami Dao. Cold Feetor memiliki dasar hukum spasial dan kemampuan pemahamannya juga tidak buruk. Oleh karena itu, Ye Yuan menyiapkan ruang warisan lagi, membuatnya lebih cocok untuk Cold Feetor. Itu semua untuk membantunya mencapai terobosan dalam hukum tata ruang. Dan Cold Feetor juga tidak mengecewakan harapan Ye Yuan. Saat menerobos, dia akhirnya memahami hukum tata ruang surga lapis pertama dalam satu pukulan. Dalam situasi normal, bahkan jika memiliki beberapa puluh ribu tahun lagi, dia juga mungkin tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Ye Yuan mengintegrasikan kekuatan kekacauan ke dalam pil void giyok tertinggi. Pertama-tama, itu luar biasa. Ditambah dengan ataraksia Ye Yuan dan hati yang tenang, itulah cara membantu Cold Feetor berhasil menerobos. Dan sekarang, akhirnya giliran Cold Feetor untuk menunjukkan kemampuannya. Meskipun Cold Feetor tidak menggabungkan SWOT Dao dan hukum spasial menjadi satu seperti Ye Yuan, ditambah dengan hukum spasial, kekuatannya menjadi sangat berbeda. Meskipun kekuatan Wen Yilin lumayan, dia masih dianggap sebagai pemula di alam dewa surgawi. Terobosannya juga sesuatu yang terjadi dalam beberapa puluh ribu tahun ini. Dalam sekejap, tekanannya melonjak. Di antara empat orang itu, hanya kekuatan Zheng Qi yang sedikit lebih lemah. Tapi kekuatan lawannya juga rata-rata. Dia masih hampir tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, setelah orang-orang Heavenly Eagle menunjukkan kartu truff mereka, situasinya langsung terbalik. Desir. Cahaya pedang yang cepat dan ganas melintas. Wen Yilin secara langsung membuat lubang. Cold Feetor melanjutkan pengejaran kemenangannya, satu pedang lebih cepat dari yang lain. Wen Yilin diarahkan seperti tanah longsor, bagaimana dia masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Bang! Garis cahaya pedang lainnya melewati kehampaan, mendarat di Wen Yilin, langsung menjatuhkannya ke tanah. Cold Feetor mengangkat pedang panjangnya, memandang Wen Yilin yang setengah mati, dan berkata dengan tenang, Aku memang menyanyiakan lebih dari seratus ribu tahun, tapi hidupku lebih baik dari hidupmu. Karena ketika saya dalam keadaan paling putus asa, saya bertemu dengan orang yang menghidupkan kembali kehidupan saya. Petik 2 Wen Yilin sudah terluka parah, saat ini diambang kematian. Matanya penuh teror serta keinginan untuk hidup. Dia benar-benar dikalahkan begitu saja. Cold Feetor tidak memiliki belas kasih sedikitpun, mengayunkan pedang panjangnya, mengakhiri hidup Wen Yilin. Ketika Inspektur melihat pemandangan ini, dia terdiam lama. Sungguh, dalam sekejap mata, seluruh dunia menjadi terbalik. Heavenly Eagle sebenarnya benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa elang langit benar-benar menyiapkan begitu banyak kemungkinan. Inspektur itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Di langit, pertempuran masih berlanjut. Zuo Suji mengendalikan gunung asli magnetik surgawi, menyapu selalu menang. Kiao Anshan menjadi semakin tidak bisa bertahan. Kekuatan mereka awalnya sangat dekat. Zuo Suji mengandalkan kekuatan harta mistik dan menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Bang! Sesaat kecerobohan dan Kiao Anshan terlempar ke belakang. Siapa sangka bahwa Kiao Anshan benar-benar berubah menjadi aliran kehidupan yang mengalir dan melarikan diri dengan risiko luka berat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Inspektur itu mendengus dingin, sosoknya bergegas keluar. Aura yang kuat hingga ekstrim melonjak langsung ke cakrawala. Sosok yang cepat lewat. Inspektur benar-benar mencapai lebih dulu meskipun pindah kemudian, menghentikan Kiao Anshan. Inspektur itu berkata dengan dingin, mau kemana? Seluruh orang Kiao Anshan sudah mengamuk, dan dia meraung dengan marah, kenapa kamu peduli kemana ayahmu pergi? Ayahmu tidak ingin mati, jadi pergilah. Petik 2 Selesai berbicara, Kiao Anshan yang hirup pikuk benar-benar menebaskan kapak ke arah Inspektur. Mengadili kematian. Inspektur yang berpatroli adalah keberadaan terpenting di sepuluh bangsa South Ridge. Kiao Anshan ini juga telah kehilangan akal karena kekalahan, untuk benar-benar berani menyerangnya. Hanya untuk melihat Inspektur itu tiba-tiba meledak dengan sikap yang mengesankan. Itu adalah kekuatan dunia. Dia tiba-tiba meninju. Bang! Suara keras datang dari langit. Setelah itu, tidak ada lagi setelah itu. Inspektur menyingkirkan kapak raksasa Kiao Anshan dan berkata sambil mendengus dingin, hal buta dan sembrono. Untuk benar-benar berani bergerak melawan utusan ini. Petik 2 Dalam sekejap, dua pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang besar jatuh. Pertempuran ini tidak lagi menegangkan. Mengikuti Cold Feetor dan Zuo Suji bergabung dengan Battle Royale, Heavenly Eagle benar-benar memusnahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi Utmosis dengan rapi dan rapi. Setelah token pedang emas terjadi, itu adalah situasi tidak beristirahat sampai mereka mati. Entah kamu mati atau aku binasa. Hanya saja Kiao Anshan tidak pernah bermimpi bahwa kota Kekaisaran Perdamaian terbesar benar-benar berakhir pada kesimpulan ini pada akhirnya. Elang Surgawi itu perkasa. Tuan kota itu perkasa. Kepala Penatua Ye Yuan perkasa. Seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi mendidih dengan kegembiraan, dari keputusasaan hingga harapan, lalu ke kemenangan. Pertempuran ini bertemu dengan kehidupan dalam situasi putusasa, membawa mereka terlalu banyak kejutan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa kota Kekaisaran Perdamaian yang paling kuat benar-benar musnah begitu saja. Dan orang-orang yang meluncurkan perang bahkan adalah kota Kekaisaran Perdamaian tertinggi sendiri. Wajah beberapa orang Zuo Suji juga menampakkan ekspresi ekstasi yang liar. Pertarungan ini dilakukan sampai mereka benar-benar puas. Sebagai eksistensi terlemah di antara 10 kota Saltrich, Zuo Suji penguasa kota ini sebenarnya sangat kesal dan pemalu. Tapi hari ini, mereka mengumumkan kekuatan mereka ke delapan kota Kekaisaran lainnya. Haha, ini sangat bagus. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak aku merasa sangat segar. Dia Cong berkata sambil tertawa lebar. Zuo Suji tersenyum dan berkata, Ya, setelah pertempuran ini, elang surgawi kita cukup untuk naik ke peringkat 5 teratas dari 10 bangsa Saltrich. Di masa depan, tidak ada lagi yang bisa berpikir untuk menindas kami. Ayo, kita harus berterima kasih pada Ye Yuan dengan benar. Tanpa dia, hasil hari ini akan sangat berbeda. Petik 2 Semua orang diam-diam menganggupkan kepala ketika mendengar itu dan mengikuti Zuo Suji. Empat alam Dewa Surgawi tiba bersama. Zuo Suji langsung mengembalikan Gunung Divine Magnetic asal kepada Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, pertempuran ini, saya mewakili Kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk berterima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kata-kata Tuan Kota terlalu serius. Ye ini adalah kepala penatua menarapil Heavenly Eagle, saya secara alami harus berkontribusi upaya untuk Heavenly Eagle. Petik 2 Keempat Dewa Surgawi semuanya sangat berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hati mereka. Kecuali, apa yang bisa mereka berikan pada Ye Yuan tidak terlalu serius. Selain itu, mereka juga tahu bahwa perjalanan akhir Ye Yuan sama sekali bukan di Kota Kekaisaran Langit Surgawi kecil. Bahkan 10 Kota Saltridge tidak bisa menahannya. Cepat atau lambat suatu hari, dia akan pergi. Tapi tanpa ragu, transformasi yang dibawa Ye Yuan ke Heavenly Eagle luar biasa. Saat ini, Inspektur itu perlahan datang. Tatapannya menyapu Ye Yuan, tapi dia berkata kepada Zuo Suji, fakta pedang emas telah selesai. Utusan ini harus melakukan perjalanan kembali ke Ibu Kota Kekaisaran dan melaporkan situasi 10 bangsa Saltridge kepada para petinggi. Menurut aturan, Kota Kekaisaran perdamaian terbaik akan berada di bawah yurisdiksi Heavenly Eagle sekarang. Kalian harus mengirim orang untuk mengambil alih kendali utmospis secepat mungkin, tapi jangan membuat masalah. Petik 2 Zuo Suji buru-buru berkata, Ya, Tuan Inspektur. Inspektur itu menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, Anda ikut saya sebentar. Petik 2 Di bawah tatapan penasaran semua orang, Inspektur membawa Ye Yuan ke satu sisi dan berkata, Nak, kali ini, hitung saja karena utusan ini berutang budi padamu. Kali ini kembali ke Ibu Kota Kekaisaran, utusan ini akan membawa obat-obatan roh untuk memperbaiki pil void giyok tertinggi. Pada saat itu, Anda mengambil tindakan untuk memperbaikinya untuk utusan ini. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yang mulia terlalu serius. Itu hanya bantuan kecil. Yang mulia, Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Petik 2 Inspektur itu melirik Ye Yuan dalam-dalam, Diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa anak ini sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Saat mengatakan dan melakukan sesuatu, Dia terlihat sangat liar. Sebenarnya, semuanya ada dalam kendalinya. Tidak perlu mengingat-ingat. Bahkan jika dia, Ye Yuan, Tidak memasukkannya ke dalam hati, Bisakah dia tidak peduli tentang itu? Tapi Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengatakan bahwa itu masalah kecil. Dengan cara ini, Itu menyelamatkan wajahnya dan juga membuatnya berhutang budi. Anak ini sangat mengesankan.